Sahabat-sahabat sekalian ada yang bertanya apa hukumnya chatting dengan non-mahrum di media sosial Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah bicara hukum asal, hukum asal ya Itu dibolehkan jika ada kebutuhan Karena jelas Asal segala sesuatu dalam mu'amalah itu hukumnya boleh Kecuali ada larangan tegas dari Al-Quran dan As-Sunnah Misalnya dari Al-Quran ada larangan tidak boleh berbicara dengan lawan jenis yang bukan mahrum kita Itu tidak ada Dari hadis pun sama gitu ya Tidak ada yang ada memang menundukan pandangan gitu ya Yang ada memang menjaga hati ya Godul basur tadi Nah itu yang ada Tapi secara spesifik bahwa tidak boleh berbicara dengan lawan jenis yang bukan mahrum, non-mahrum Itu tidak ada larangan dari Al-Quran dan hadis Maka berangkat dari situ Ya bertanya, berbicara, berkomunikasi dengan lawan jenis non-mahrum Hukum asalnya boleh Ada pun nanti Ya ada susulannya Bolehnya itu bisa jadi Ya kemaslahatan misalnya untuk Ya menambah wawasan keilmuan Kita nanya tentang waris Kita nanya tentang haid Kita nanya tentang hukum Fikih, pembatalan sholat Kita nanya tentang zakat Dan lain sebagainya Itu berarti kan Sesuatu yang ada kebutuhan secara syariat Atau juga untuk uhwah, untuk dakwah Untuk sosial Pak RT tidak bisa tidak harus berkomunikasi dengan ibu-ibu Pak Ustadz ada tanya jawab dengan ibu-ibu Pihak chatting Hal-hal yang sifatnya wajar, umum Itu tidak masalah Hukum asalnya boleh Tapi nanti bisa jadi haram Walaupun hukum asalnya boleh Jika itu membawa kepada fitnah Membawa kepada kemasadatan kerusakan Kerusakan rumah tangga Kerusakan sosial masyarakat Dan lain sebagainya Contoh chattingnya untuk perselingkuhan Chattingnya untuk Yang mungkin nipu, ngebuli Untuk chattingnya untuk gibah Tajasus Namimah ngadu domba Menyebar kebohongan, hoax Itu bisa jadi haram Ya itu sebenarnya Ya jangankan dengan lawan jenis non-mahrop Ya dengan yang biasa saja Dengan mahram Dengan sejenis Ya kalau unsur-unsur tadi ada Ya perselingkuhan kah Gitu ya Chatting yang mesum kah Ya atau mungkin chatting yang Seronok Atau chatting yang menghina Menyebar hoax dan lain sebagainya Ya itu bisa jadi Jatuh ke haram Jadi sekali lagi Hukum asalnya boleh Jika ada kebutuhan Tetapi bisa jadi haram Jika konten chattingnya itu Niat Tujuan chattingnya itu Untuk kejelekan Bisa untuk perselingkuhan Bisa untuk prostitusi Bisa untuk fitnah Gibah Kebohongan Hoax Itu bisa jadi haram Itu saja barangkali Nanti ada syarat-syaratnya Di video selanjutnya Barokallah Ya walafuminkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya